Keunikan bunga sekura di Kota Kijang, Bintan, Kepulauan Riau selalu menarik pengunjung bersuap foto. Salam Warta Kepi TV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini. Warta Kepi Dirkodo ID Bintan, bunga sekura yang berada di tepian kolam Kota Kijang. Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau kembali menarik perhatian warga. Bunga asal negara Jepang, tumbuh sebur di tepian sungai Kota Kijang, Kecamatan Bintan dengan perkiraan usia bunga hampir bersamaan dengan pediri PT. Aneka Tambang atau PT. Antam TBK beberapa tahun yang lalu. Menurut Indah, 23 tahun, warga yang hadir di bawah poin sakura menjelaskan bahwa tujuan ke tepian sungai dan di bawah poin yang ada poin sakura untuk bersuap foto. Karena bunga yang langka ini yang memang berada di daerah asalnya di Jepang, hari ini mekar sejak beberapa hari yang lalu. Saya bertempat teman-teman kesini hanya untuk mengambilkan momen makannya bunga satu lalu. Tapi ini saya anggap langka. Maka ini tidak setiap bulan. Jadi, satu tahun sepuluh. Yang pernah juga dalam satu tahun dua kali minggu. Yang ini kali ketiganya saya berusua foto di sini. Cek indah kepada Warta Tegi. Pada hari Jumat 25.02.2022 yang lalu. Selain berusua foto, indah dari rekan sejauh ini juga. Menikmati keindahan alam dan kuliner yang ada di sekitar bunga sakura yang sedang makan. Saya bersama teman-teman selain untuk mengambil bunga sakura. Tapi juga ingin menikmati kuliner yang berluar di sepanjang jalan kota Kijang, Batu, Batu, Batu. Sambil menikmati keindahan alam sore yang sama dengan teman-teman. Menikmati aneka kuliner yang menggugah selera. Apalagi kalau pada waktu malam hari ada air pancur warna-warni di tengah kolam. Namun saat ini air pancur sebuah tidak lagi hidup. Bersama ada kekurangan perawatan terakhir. Merujuk kepada Wikipedia mengenai tentang bunga sakura. Bersama dengan bunga seruni atau bunga nasional Jepang yang mekar pada musim semi. Sekitar akhir Maret hingga akhir Juni. Sakura dapat terlihat di mana-mana di Jepang. Diperlihatkan dalam beberapa neka ragam barang-barang konsumen termasuk kimono biasanya menghiasi setiap mekarnya bunga sakura di Jepang itu sendiri. Bagi orang Jepang, sakura merupakan simbol penting yang kerap kali diseasosiasikan dengan perempuan. Kehidupan, kematian, serta juga merupakan simbol untuk mengekspresikan ikatan antara manusia, keberanian, kesidihan, dan kegembiraan. Sakura juga metakora untuk ciri-ciri kehidupan yang tidak kekala. Sedangkan, menurut informasi yang dihimpun sejumlah media, pohon sakura yang ada di kota Kijang Bintan ke Pelorio ini, ditanam oleh seorang pria Jepang bernama Tanaka pada tahun 1942. Tanaka merupakan salah satu orang penting di perusahaan Fukurawa saat itu. Bibi pohon yang saat itu tumbuh besar dengan ketinggian sekitar 5 besar dibawa langsung oleh Tanaka dari Jepang. Menurut cerita warga, sebenarnya ada tiga pohon sakura yang ditanam Tanaka waktu itu. Yang lain berada di kolam, berenang, sempat, dan satu lagi di pelabuhan pengisian bahan bauksit PT Antam. Namun, cuma satu yang tumbuh besar hingga saat ini. Dan bagaimana dengan Anda yang menonton video ini? Mungkin bagi Anda masyarakat di Kepulorio yang masih penasaran dengan kehadiran bunga sakura di wilayah tropis, tepatnya di Bintan, silakan datang ke kota Kijang, Bintan. Mungkin saja, jika Anda beruntung, pohon ini masih memekarkan bunganya. Ya tidak, Anda bisa datang di musim semi tahun berikutnya. Terima kasih.